Pak Hafidz, kalau kemudian besok ada kemungkinan visa secara elektronik itu sudah dibuka kembali untuk jemaah umroh, sudah sesiap apa teman-teman di Aspurindo? Pada dasarnya, teman-teman itu sudah menyiapkan dari kelebihan jemaah yang 2 tahun lalu belum berangkat dan yang mendaftar sekarang. Sehingga cukup banyak sebetulnya mereka yang akan berangkat pada awal-awal pemberangkatan ini. Jika regulasi pemerintah Saudi Arabia dan regulasi pemerintah Indonesia sudah connect, artinya sudah menyatu dalam penyelenggaraannya, kita tentu akan bisa melakukan dengan cepat. Regulasi-regulasi yang terjadi di Saudi Arabia, antara lain di samping 5 hari kita harus karantina, ada juga regulasi yang lain adalah sekamar tidak boleh lebih daripada 2 orang. Dan sementara ini juga menggunakan bintang 4 dan bintang 5 saja, sehingga bintang 3 sampai hari ini belum diperbolehkan menerima jemaah. Hal-hal yang semacam itu tentu akan menambah kos. Sementara kita berharap kepada wakil kita, kepada DPR, untuk membantu berbagai kemudahan-kemudahan sehingga jemaah yang nantinya akan mendapatkan tambahan pembiayaan yang tidak sedikit untuk disampaikan kepada pemerintah, antara lain bahwa kemudahan itu digunakannya kembali si patuh, bukan si sekopatuh. Karena si sekopatuh sudah dibatalkan oleh pengadilan. Si patuh itu sudah menyangkut segalanya, termasuk laporan kita menggunakan pesawat apa, hotelnya apa, berapa hari. Jadi semuanya sudah tercantum di situ, sehingga regulasi ini sudah cukup untuk dilakukan. Dan ini untuk disampaikan oleh DPR kepada pemerintah. Pak Yandri, silakan respon. Saya buruk sedikit. Baik, apalagi Pak Hafiz? Yang lain sudah banyak. Kan ini ceritanya kan saling ngobrol Bapak, mumpung Bapak lagi mau nyolek DPR, saya minta tanggapan dulu dari Pak Yandri. Maksudnya sebaiknya tidak perlu digunakan bagi yang tidak perlu tentunya, menggunakan asrama haji pondok gede umpamanya. Karena orang-orang yang dekat dari Jakarta tidak perlu untuk nginep. CR itu cukup dengan 4 jam saja, di bandara itu sudah cukup. Kecuali bagi yang luar daerah dan memang harus nginep, itu diperlukan. Maka sifat tinggal di pondok gede itu tidak dalam regulasi kepastian. Artinya tidak diharuskan bagi jemaah untuk berada satu hari, satu malam berada di pondok gede. Karena itu akan menambah kos dan membuat jemaah tambah lelah. Oke, saya boleh ya pindah ke Pak Yandri ya buat merespons ya. Pak Yandri, ini tadi ada dua hal, soal sifatuh dan juga soal bagaimana caranya kos itu ditekan untuk jemaah. Kalau ya nggak perlu masuk ke asrama haji, ya nggak usahlah begitu. Ya, kita intinya Mbak Sofi, Pak Hafis, kita terbuka semua untuk yang cari yang terbaik ya. Karena kita ini bukan hanya persoalan di negara kita, tapi ada negara tujuan yaitu Saudi Arabia. Ya, yang teknis detilnya sekarang Pak Dirjen Haji, Pak Hilman masih di jedah ini, mungkin terpantau juga sama Pak Eko. Kita akan melihat juga detil dari Saudi itu apa. Sehingga saya waktu di jedah itu, hari Kamis kemarin berdiskusi dengan Pak Menteri, supaya kita segera rapat kerja hari kami, hari Selasa. Nah, nanti juga kita akan dengar aspirasi dari asosiasi Repol Haji dan Umroh bagaimana. Tapi tetap kita patuh sajalah, kalau apa yang digariskan oleh Saudi, jangan kita nekoh lagi. Oke, daripada Nandi? Kondok Gede itu tidak berhubungan dengan Saudi Arabia, Pak. Saya kira kita bisa diskusikan lah, misalkan perlu di asrama haji, ngirap dulu atau enggak. Nah, yang intinya progres tetap kita perhatikan. Ya, tujuannya adalah progres. November tahun 2020 tidak terulang kembali. Itu saja, Pak. Tapi kalau dari teman-teman di Aspur Indo, kira-kira kalau misalkan benar-benar Desember, bisa diterbangkan lagi, bisa ngirim berapa orang, Pak? Secara detail tentu kita tidak bisa mengatakan berapa-berapanya, tapi setidaknya bahwa para penyelenggara yang masih mempunyai, apa namanya, masih mempunyai kewajiban memberangkatkan, ini akan diberangkatkan dahulu. Dan ini beberapa penyelenggara sudah mendapatkan orang yang berapapun biayanya, berapapun lama harinya akan siap tetap untuk berangkat, karena memang mereka sudah kangen sekali dengan Betullah. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Yandri, siapapun nanti yang bisa berangkat lebih awal harus taat protokol kesehatan. Karena sudah diringankan syarat-syaratnya, betul-betul harus dijaga supaya tidak ada lagi larangan untuk jemaah asal Indonesia. Bagaimana Aspur Indo memastikan jemaah yang dikirim itu nantinya betul-betul taat prokes, Pak Hafid? Iya, itu pasti karena kita sudah berdebatkan peringatan dari Bupan Nasional Arabi, bahwa perjumpaan tahun yang lalu, banyak penyelenggara atau jemaah yang bohong, PCR-nya itu adalah palsu. Ini tidak akan terjadi, karena ini akan merugikan kepada diri sendiri. Dan untuk ini, saya kira sudah tidak mungkin lagi akan ada orang yang setelah ada peduli lindungi, orang itu tidak akan bisa mendapatkan visa, kecuali dia sudah dilihat di sistem Saudi Arabia, ditawakalnya bahwa dia sudah melakukan vaksin dua kali. Dan juga di bandara, tanpa adanya peduli lindungi itu, dia juga tidak mungkin akan mendapatkan ICA. Sehingga di dalam hal ini, kait-mengait. Dan siapapun ke sana, hanya orang-orang yang betul-betul memang penipu yang bisa memberangkatkan ke sana. Semoga jangan ada yang ada celah untuk bisa membohongi. Pak Eko, ini begini. Yang jadi masalah adalah saat ini, dalam dua hari terakhir ini, WHO sudah menyatakan ada varian baru, Omikron. Dan sudah ditemukan di sekian belas negara. Tidak hanya yang ada di Afrika, tetapi juga ada di beberapa negara, Eropa dan Hongkong bahkan sudah ada. Nah, kira-kira, kalau dilihat adanya varian baru ini, seberapa lama masyarakat bisa berharap dibukanya jalur penerbangan langsung untuk jemaah umroh dari Indonesia ke Arab Saudi ini bisa bertahan? Ya, memang ini jadi perhatian baru kita, konsen kita, keperhatian kita yang baru, bahwa ternyata varian yang terakhir, varian sebelum Omikron ini, kita sudah, Arab Saudi dan beberapa negara lain seperti Indonesia, sudah Alhamdulillah berhasil menangani dengan melandainya kasus. Tapi kemudian Omikron ini muncul yang sesuai pemberitaan berasal dari Afrika Selatan. Nah, bisa saya sampaikan bahwa Arab Saudi, begitu Omikron ini tersebar, mereka sudah melarang masuknya orang-orang yang berasal dari beberapa negara, terutama di Afrika Selatan dan sekitarnya. Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Mozambik, termasuk Nigeria itu sudah dilarang masuk. Nah, ini insya Allah, insya Allah dengan langkah-langkah preventif dari Arab Saudi yang demikian cepat, tidak kemudian menular virus ini, varian baru ini tidak kemudian menular ke negara lain, termasuk Arab Saudi. Nah, bagaimana dengan penerbangan, ya insya Allah kan kita nggak ke sana, Pak. Artinya, jalur kita kan nggak melewati Afrika. Masuk ke Afrika Selatan dulu, bawa ke Saudi kan. Bukan, maksudnya begini. Pak Eko, ada beberapa kasus yang sudah ditemukan di negara lain. Di Belgia ada, kemudian di Hongkong ada, Israel ada, beberapa negara Eropa juga banyak begitu. Nah, terus ada satu kasus di Belgia yang warganya positif karena varian Omikron ini bahkan belum pernah sama sekali ke Afrika. Dia hanya pernah ke Mesir dan juga pernah ke Turki. Ketularan Omikron tidak tahu dari mana. Nah, ini bagaimana mengantisipasi supaya masyarakat Indonesia nantinya aman berada di Arab Saudi, tetapi juga pemerintah Arab Saudi juga bisa meyakini bahwa jemaah umroh yang hadir dari Indonesia itu betul-betul sehat. Yang paling penting adalah, memang kita tidak bisa menjamin bahwa siapapun yang divaksin itu akan kebal. Vaksin ini kan juga tingkat efektivitasnya turun. Setelah 6 bulan, saya dengar itu turun. Makanya kemudian harus di-buster lagi. Tapi, dengan adanya 2 kali vaksin, ya kita berdoa lah, insya Allah lah. Insya Allah kita semua menjaga diri, ya tetap pakai masker. Itulah gunanya protokol kesehatan tetap ditegakkan. Mulai dari masker, kemudian nanti juga menjaga jarak dengan sesama jamaah. Tidak kemudian keluyuran kalau memang tidak perlu, karena itu membuka peluang kita untuk bergaul dengan orang yang kita tidak kenal. Jadi, sekali lagi, benteng kita, salah satu benteng yang sampai saat ini harus kita andalkan adalah vaksinasi. Makanya tadi saya mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Yantri dan Pak Hafiz tadi, bahwa mari kita benahi mekanisme yang dulu. Tidak boleh lagi, bodong-bodong itu tidak boleh lagi. Kita benar-benar, sertifikatnya benar, vaksinnya benar, PCR-nya juga benar. Nah, ini dengan filter ini, Mbak. Filter ini, jadi nanti begini. Saya tambah sedikit ya. Dengan dibukanya i-visa umroh ini, maka validasi vaksin menjadi sangat penting. Dan itu diserahkan kepada travel yang ada di Indonesia bekerja sama dengan di Saudi. Jadi, begitu sertifikat vaksin, peduli lindungi, sudah ada di situ, itu yang kemudian nanti dimasukkan dalam i-visa. Tanpa itu, tanpa itu kita tidak bisa. Nah, kita tahu bahwa vaksin yang kita keluarkan, itu kan hanya diberikan oleh lembaga-lembaga yang memang benar-benar valid, sakit. Jadi, bukan pembohongan. Begitu juga PCR. Sekarang kan tidak bisa lagi sembarangan. Nah, dulu kejadian akhir tahun 2020, mohon maaf, barangkali memang ya, semuanya belum tertata. Saya kurang tahu juga PCR-nya dapat di mana. Tapi sekarang kan sudah, regulasinya sudah ketat. Pak Eko, waktu saya sudah habis, mohon maaf. Tapi yang jelas, kita semua harus bekerja sama untuk memastikan bahwa jemaah umroh asal Indonesia di Arab Saudi, itu betul-betul menjaga protokol kesehatan. Dan berangkatnya sehat, pulangnya juga sehat. Sembari kita menantikan konfirmasi dan informasi yang lebih detail lagi dari pemerintah Arab Saudi yang akan tentu disampaikan dari teman-teman KBRI dan konjen di sana. Pak Eko, terima kasih. Pak Yandri, terima kasih. Pak Hafidz, juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya, Bapak-Bapak.